Alhamdulillah Kita melaksanakan perintah Allah Bertasbih Dengan tasbih yang sempurna Mereka mengatakan para ulama Bagi orang yang bertasbih Bagi orang yang mensucikan Allah Itu dia mesti tahu Berapa rukun tasbih Kalau kita tidak tahu rukun tasbih Kita tidak akan sempurna bertasbih Kalau kita tidak mengerti Tentang rukun-rukun tasbih Tasbih kita akan menjadi tasbih Yang kurang maksimal membaatnya kepada kita Nah para ulama mengatakan Rukun tasbih itu ada empat Dan ini mesti diketahui Oleh orang yang ingin bertasbih Kalau kita hendak sumbah ya Kita mesti tahu rukun sembah ya Kalau kita kena tahu rukun sembah ya Gujurlah sembah yang kita Kalau kita hendak berwudu Mesti tahu rukun Kalau kita kena tahu rukun wudu Sah lah wudu kita Nah kalau kita bertasbih Kita mesti tahu Berapa rukun tasbih itu Supaya tasbih kita ini Menjadi tasbih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah hadirin hadirat yang dimulia Pertama rukun tasbih itu Disebut musabih Disebut musabih Apa itu musabih? Yang mensucikan Yang mensucikan Itu disebut musabih Siapa ini musabih? Bisa Allah subhanahu wa ta'ala Seperti dia berfirman Subhanalladhi asrah Bisa pula yang bertasbih ini Bisa pula yang mensucikan ini Makhluk Allah ta'ala Seperti kita mengucap Subhanallah 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 Itu musabih Jadi kita ini Begitu kita mengucap Subhanallah Berarti kita ini namanya Musabih Yang mensucikan Yang satu itu rukun Yang kedua Rukun tasbih itu Musabah bihi Musabah bihi ini siapa? Yang disucikan dengannya Siapa yang disucikan dengannya? Hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini Tasbih itu Mesti ada musabah bihi Mesti ada yang disucikan Siapa yang disucikan? Hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh yang lain Nabi pun Tidak boleh disucikan Ditasbih Apalagi selain daripada Nabi Musabah bihi Yang ketiga Rukun tasbih itu Musabah ba'anmu Disucikan dari apa? Kita mensucikan Allah yang disucikan Disucikan dari apa? Angkul lima laya lihubih Dari tiap-tiap yang tidak layaknya bagi Allah Kita sucikan Allah Dari lupa Kita sucikan Allah dari tidur Kita sucikan Allah dari menantuk Kita sucikan Allah dari lupa Nah ini namanya musabah ba'an Yang keempat Rukun tasbih adalah Sigat tasbih Sigat tasbih Macam-macam sigatnya Subhanallah bisa Subhanaka bisa Subhanahu bisa Nah itu sigat tasbih Nah jadi kalau kita Bertasbih Subhanallah 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 Kita mengerti Rukun-Rukun tasbih Maka tasbih kita ini Mendapat penerimaan Yang sempurna Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah hadirin hadirat Yang dimulihkan Allah Jadi kita bertasbih Subhanallah Maha suci Allah Dari apa? Dari lupa Artinya Allah mustahil lupa Subhanallah Maha suci Allah Dari tidur Artinya Mustahil Allah tidur Maha suci Allah Daripada mengantuk Artinya Mustahil Allah mengantuk Nah jadi kita paham Bila kita mengucap Subhanallah Kita telah mensucikan Allah Dari segala sifat Yang tidak patut Tidak layak Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu Subhanallah 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 Muhammadin Subhanallah Subhanallah Isa Yang boleh Cuma Subhanallah Atau Subhanallah Atau Subhanallah Rabbika Atau Apa-apa yang berkaitan Langsung dengan Allah Subhanallah Wa ta'ala Nah jadi ayat ini Dimulai dengan Subhanallah Subhanallah Maha suci Allah yang telah Menjalankan Dengan hambanya Di malam hari Jangan lupa Jangan lupa Tonton Subscribe Like and Share ois si Tonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton